Intro Sekian perkenalan singkat dari saya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan buku yang berjudul The Study of Sosiology. The Study of Sosiology adalah catatan populer Spencer tentang dokrin sosiologisnya yang terkemuka. Publikasinya menandai munculnya Spencer sebagai filsuf populer pada zaman Victoria. Itu adalah karya yang sangat berpengaruh dalam hal dorongan yang diberikannya pada pengajaran akademis ilmu baru sosiologi dan juga memainkan peran penting dalam membentuk pandangan banyak orang awan yang bijaksana di masyarakat pembaca Victoria. Studi sosiologi tidak hanya digunakan sebagai buku teks di Yale, tetapi juga merupakan buku teks yang digunakan untuk kursus pertama sosiologi di Amerika Serikat. Sosiologi menjadi disiplin ilmu di Amerika Serikat karena karya Spencer yang sangat mengesankan. Menurut Spencer, objek sosiologi yang pokok adalah keluarga, politik, agama, pengendalian sosial, dan industri. Termasuk pula asosiasi, masyarakat setempat, pembagian kerja, pelapisan sosiologi, pelapisan sosial, sosiologi pengetahuan, dan ilmu pengetahuan, serta penelitian terhadap kesenian dan keindahan. Pada tahun 879, ia mengetahuan sebuah teori tentang evolusi sosial yang hingga kini masih dianut walaupun di sana-sini ada perubahan. Ia juga menerapkan secara analog atau kesamaan fungsi dengan teori evolusi karya Charles Darwin terhadap masyarakat manusia. Ia yakin bahwa masyarakat mengalami evolusi dari masyarakat primitif ke masyarakat industri. Herbert Spencer memperkenalkan pendekatan analogi organik yang memahami masyarakat seperti tubuh manusia sebagai suatu organisasi yang terdiri atas bagian-bagian yang tergantung satu sama lain. Selanjutnya bagian pembahasan. Yang pertama, kebutuhan kita itu. Ada perkiraan pendapat dagang, pandangan pembeli, dan penjual tentang harga di masa depan. Tidak lebih dari perkiraan terhadap kebenaran seringkali sangat menimpang darinya. Yang kedua, apakah ada ilmu sosial? Untuk memahami jalannya peradaban, kita hanya perlu membaca dengan rajin kehidupan orang-orang terkemuka. Jika fakta bahwa orang besar dapat mengubah bangsanya dalam struktur dan tindakannya, itu juga merupakan fakta bahwa harus ada modifikasi pendahuluan yang merupakan kemajuan nasional sebelum ia dapat berevolusi. Sebelum dia dapat membentuk kembali masyarakatnya, masyarakatnya harus membuatnya. Sehingga semua perubahan di mana dia adalah pemberkarsat terdekatnya memiliki penyebab utamanya dalam generasi-generasi yang menjadi asalnya. Yang ketiga, sifat ilmu sosial. Untuk menjelaskan sifat ilmu sosial, kita harus mengatakan bahwa Morfologi dan Fisiologi Masyarakat Alih-alih sesuai dengan Morfologi dan Fisiologi Manusia Lebih sesuatu sesuai dengan Morfologi dan Fisiologi secara umum Organisme sosial seperti organisme individu harus diatur ke dalam kelas dan subkelas Yang memiliki sesuatu seperti kepastian yang sama atau keteguhan yang sama Tetapi tetap memiliki persamaan dan perbedaan yang membenarkan pendapatan Mereka menjadi kelompok-kelompok besar yang paling kontras Dan di dalamnya mengatur mereka dalam kelompok-kelompok kecil yang kurang kontras Yang keempat, kesulitan ilmu sosial Data untuk kesimpulan bahwa kerja menjadi terspesialisasi Jauh lebih mudah diakses daripada data untuk sebagian besar kesimpulan sosiologis lainnya Kemajuan sosiologi terhalang oleh sifat materi pelajarannya Yang kelima, kesulitan tujuan Salah satu hambatan untuk generasi sosiologis adalah ketidakpastian data Selain itu, kepentingan pribadi juga mempengaruhi sebagian besar pernyataan Yang menjadi dasar kesimpulan sosiologis dan yang menjadi dasar legislasi Yang keenam, kesulitan subjektif intelektual Kebutuhan dalam berurusan dengan makhluk lain dan menafsirkan tindakan mereka Kita harus mewakili pikiran dan perasaan mereka dalam kerangka kita sendiri Kesulitan dalam mewakili mereka, kita tidak pernah bisa lebih dari sebagian benar Dan seringkali sangat salah Konsepsi yang dibingkai oleh siapapun dari pikiran orang lain Pasti kurang lebih mengikuti pola pikiran sendiri adalah outmorphic Dan dalam proporsi sebagian pikiran yang ia harus membingkai Sebuah konsepsi berbeda dari dirinya sendiri Interprestasi atau automorphicnya senderung luas kebenarannya Yang ketujuh, kesulitan subjektif emosional Emosi dari setiap jenis dan tingkat mengganggu kesimbangan intelektual Tidak basih dan bahkan jika dikenali Tidak diperhitungkan dengan semestinya Dinyatakan secara lengkap, kebenarannya adalah bahwa tidak ada proposisi Kecuali proposisi yang benar-benar acu tak acu terhadap kita Segera dan dari jarak jauh dapat direnungkan tanpa kesukaan dan penolakan Yang mempengaruhi opini yang kita bentuk tentangnya Yang kedelapan, bias pendidikan Pendegasan klien pribadi sangat penting Baik sebagai sarana menuju kebahagiaan diri sendiri Yang merupakan satu kesatuan dalam kebahagiaan umum Maupun sebagai sarana untuk memajukan kebahagiaan umum secara alturistik Perlawanan terhadap agresi tidak hanya dibenarkan tetapi juga penting Non-perlawanan berbeda dengan alturisme dan egoisme Yang kesembilan, bias patriotisme Patriisme adalah sikap yang berani dan pantang menyerah Dan rela berkorban demi bangsa dan negara Patriisme berasal dari kata patriot danisme Yang berarti sifat kepahlawanan atau jiwa pahlawan Yang kesepuluh, kelas bias Bias kelas yang memupuk keyakinan bahwa Pertanyaan dalam setiap kasus sepenuhnya Satu antara majikan dan pekerja Antara modal dan tenaga kerja Menutup kebenaran bahwa kepentingan semua konsumen terlibat Dan bahwa sebagian besar konsumen adalah milik kelas pekerja itu sendiri Jika konsumen disebutkan namanya, mereka hanya diingat sebagai milik kelas yang lebih kaya Yang diperkirakan mampu membayar harga yang lebih tinggi Yang kesebelas, bias politik Politik adalah seni ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional Di samping itu, politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda Yaitu antara lain Yang pertama, politik adalah usaha yang ditempu warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama Yang kedua, politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara Yang ketiga, politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat Dan yang terakhir, politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik Yang kedua belas, bias teologis Teologi atau kadang disebut ilmu agama adalah Wacana yang berdasarkan nalar mengenai agama, spiritualitas, dan Tuhan Dengan demikian, teologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama Teologi meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan Yang ketiga belas, disiplin Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya Pendisiplinan adalah usaha untuk menanamkan nilai atau pemaksaan agar subjek memiliki kemampuan untuk menaati sebuah peraturan Berpikir benar dalam segala hal sangat bergantung pada kebiasaan berpikir Dan kebiasaan berpikir sebagai sebagian alami, sebagian tergantung pada pengaruh artifisial yang menjadi sesaran pikiran Yang keempat belas, persiapan dalam biologi Pembentukan masyarakat yang ditentukan oleh sifat-sifat individu Dan bahwa pertumbuhan organisasi pemerintah mengikuti sifat yang telah mengasosiasikan diri mereka lebih baik untuk memenuhi kebutuhan mereka Yang kelima belas, persiapan dalam psikologi Psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah Seseorang yang melakukan praktik psikologis disebut sebagai psikolog Para psikologi berusaha untuk memperbaiki kualitas hidup seseorang melalui intervensi tertentu baik pada fungsi mental, perilaku individu, maupun kelompok yang didasari atas proses fisiologi, neurologis, dan psikosocial Yang terakhir, kesimpulan Studi sosiologi sebagai studi evolusi dalam bentuknya yang paling kompleks Jelas bahwa bagi orang yang menganggap fakta-fakta yang ditunjukkan masyarakat berasal dari interposisi supernatural atau dalam kehendak individu Penguasa studi tentang fakta-fakta ini akan memiliki aspek yang sama sekali berbeda dengan orang yang menemukannya Dihasilkan oleh proses pertumbuhan dan perkembangan yang berlangsung selama berabad-abad Dengan demikian, memahami ruang lingkup ilmu pengetahuan kita melihat dalam membandingkan masyarakat yang belum sempurna satu sama lain dan dengan masyarakat dalam berbagai tahap kemajuan Bahwa mereka memang menghadirkan ciri-ciri umum tertentu dari struktur dan fungsi serta ciri-ciri umum yang tertentu dari perkembangan Perbandingan lebih lanjut yang dibuat serupa membuka pertanyaan besar seperti hubungan antara pertumbuhan sosial dan organisasi yang merupakan bagian dari ilmu yang sama ini Sekian penjelasan dari saya, saya mengucapkan terima kasih Sekian penjelasan dari saya, saya mengucapkan terima kasih